Halo teman-teman, selamat datang di videonya Elilayli. Di video kali ini saya mau membahas tentang 7 penyebab gagal move on dari sang mantan setelah putus cinta. Mungkin di antara kalian ada yang ngerasa, kok susah sih ngelupain mantan? Iya teman-teman, penyebab gagal move on sendiri perlu dipahami ya. Karena hal ini menjadi salah satu kondisi yang kerap kali menjadi kesulitan banyak orang. Move on seringkali dikaitkan dengan orang yang baru saja patah hati karena putus cinta. Kemudian seseorang merasakan sakit hati, kecewa, dan putus asa. Banyak orang yang kesulitan untuk move on karena tidak dapat berdamai dengan kenangan bersama mantan kekasihnya. Berikut rangkum dari berbagai sumber tentang penyebab gagal move on. Pertama, dia adalah cinta pertama kamu. Move on dari putus cinta itu memang sangat sulit. Apalagi ketika kamu baru pertama kali mencintai seseorang. Rasa sakit kehilangan seseorang menjadi hal baru bagimu. Itulah mengapa sangat sulit untuk move on. Jadi, tidak menghirankan bila kamu membutuhkan waktu cukup lama untuk melupakan semua kenangan di masa lalu. Dua, masih stalking. Memeriksa akun media sosial mantan tidak akan membantumu melupakannya. Hal ini justru dapat menyebabkan kamu merasakan cemburu ketika melihat dia telah menemukan seseorang yang baru. Membatasi diri untuk tidak stalking dapat sangat membantu dalam prosesmu untuk move on. Kamu bisa memblokir media sosialnya untuk sementara waktu agar kamu bisa memulihkan perasaanmu. Tiga, terjebak nostalgia. Sebaik apapun mantan, ia masih tetap seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Namun, lansimnya ditemui pada orang-orang yang gagal move on adalah hanya melihat sisi baiknya saja. Dan mengabaikan fakta bahwa ia juga sering menyakiti kamu. Dan mengabaikan fakta bahwa ia juga sering menyakiti kamu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa menghabiskan banyak waktu dan menciptakan momen bahagia bersama mantan bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan. Namun, kamu tidak boleh terus-menerus mengingat kenangan-kenangan indah dan meyakini bahwa kamu tak akan menemukan orang lain sesempurna dirinya. Empat, masih menyimpan kenangan. Hal ini sejalan dengan terjebak nostalgia. Masih menyimpan foto, barang, dan kenang-kenangan lainnya membuatmu jadi gagal move on dari mantan. Ketika kamu masih menyimpan barang-barang darinya, suatu saat kamu masih bisa melihatnya lagi yang akan membuat kamu teringat kembali dengan dirinya. Coba singkirkan semua yang bisa membangkitkan kenangan masa lalu, seperti foto, video, barang-barang pemberiannya, bahkan histori percakapanmu. Itu semua akan menyiksa mental dan batin sehingga membuatmu susah melupakannya. Kamu bisa menyimpan barang tersebut di tempat yang sulit dijangkau atau mengembalikan kepadanya. Kamu juga bisa membuangnya jika barang tersebut selalu membuatmu ingat kepada dirinya. Lima, belum rela dan belum mau melupakan. Terkadang pikiran kamu masih dipenuhi oleh dirinya dan berharap dia akan kembali. Merelakan orang yang disayang memang tidak mudah, namun kamu perlu mengingat jika kamu merelakannya pergi, maka akan ada kebahagiaan yang datang kepadamu suatu saat nanti. Belajar melupakan adalah salah satu langkah paling penting untuk melepaskan diri dari masa lalu. Agar kamu tak terus-terusan membayangkan dia kembali, hindari membangkitkan romantisme di masa lalu. Stop berandai-andai dan percayalah bahwa kamu layak mendapatkan pasangan yang lebih baik suatu saat nanti. Enam, kesepian namun tidak mencari kesibukan. Putus cinta memang terkadang membuat seseorang kaget dengan situasi yang terjadi secara tiba-tiba. Kamu akan menjadi lebih sering melamun dan memikirkan kenangan yang sudah-sudah. Oleh karena itu, kamu perlu melakukan banyak kesibukan untuk mengalihkan perhatian dari rasa sakit hati tersebut. Kamu boleh sedih dan menangis sesuka hatimu, namun jangan terlalu lama berlarut dalam kesedihan. Cobalah cari kesibukan yang bisa membuatmu sedikit tupa dengannya. Lakukan hobimu dan jalanlah bersama teman-temanmu. Tujuh, merasa bersalah dan menyesal. Penyebab gagal move on dari mantan juga bisa terjadi karena masih ada rasa bersalah dan penyesalan. Perpisahan adalah kesempatan bagimu untuk belajar lebih banyak tentang dirimu, di mana kamu juga dapat berkembang. Sayangnya, karena kebanyakan orang mengalami kesulitan menoleransi rasa sakit emosional, ego masuk dan itu menghasilkan rasa bersalah. Terus-terusan menyalahkan diri sendiri maupun orang lain tidak membantumu memperbaiki keadaan. Terus-terusan menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain tidak akan membantumu memperbaiki keadaan. Segera lakukan hal yang positif dan mulai berdamai dan berajarlah mencintai diri. Segera lakukan hal yang positif dan mulai berdamai dan belajarlah mencintai diri kamu sendiri. Jangan biarkan penyesalan menghentui perasaanmu. Kenangan masa lalu menjadi pelajaran untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke teman-teman, itulah beberapa penyebab dari gagalnya move on. Selain dari beberapa hal tersebut, beberapa faktor lainnya seperti belum ada kata pisah, berada dalam lingkungan sosial yang sama, berada dalam lingkaran sosial yang sama, hingga hubungan telah berlangsung lama juga bisa menjadi penyebab gagal move on yang kerap kali terjadi. Gimana nih kalau teman-teman sudah pada berhasil move on? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, semoga membawa manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe!